Alasan kamu selalu sibuk kerja. Padahal kamu itu lebih asik kan, Tamsung Kodam. Kamu lebih milih sama dia. Aku udah bilang, jangan pernah mengalihkan topik. Sampai jumpa. Kamu masih marah sama aku. Ya iyalah. Aku paling gak suka dibohongi. Apalagi ini soal keselamatannya Natan. Kamu kenapa sih nekat? Bawa Natan itu ke klinik ilegal? Gak tau resikonya seperti apa? Kamu gak pikir? Kalau sampai kenapa-napa di klinik ilegal, kamu, Natan, Alisa, semua akan kena imbasnya. Kenapa sih pikiran kamu sempit sekali? Mas, aku udah bilang sama kamu. Aku tuh udah gak punya cara lain. Semuanya dibuntu, Mas. Cuma itu satu-satunya cara untuk nyelamatin Natan. Tapi cara kamu itu salah, Rani. Kalau sampai Natan atau Alisa itu kenapa-napa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kamu sendiri. Karena semua ini keputusan kamu. Kamu tuh selalu nyalahin aku ya. Sekarang aku tanya sama kamu. Dimana kamu saat aku sama Natan butuh? Dimana kamu saat aku butuh? Kamu tuh ngerawat anak yang punya penyakit lakam? Saat Natan butuh semangat dari papanya karena nyawanya lagi di ujung tanduk. Dimana kamu masih? Alasan kamu selalu sibuk kerja. Padahal kamu tuh lagi asik kan sama seneng kok kamu. Kamu lebih milih sama dia. Aku udah bilang kan. Jangan pernah mengalihkan topik. Itu alasan kamu. Ya? Kamu lebih milih habisin waktu kamu sama dia. Dibanding sama anak dari istri kamu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. di cafe nuansainya nanti malam. Mau ngapain? Jangan bilang lo mau... Apalagi sih? Ya dia mau minta aman bersama lo. Terus ngajakin lo balik ke resto sama... ngajakin lo ngedate kali ya. Pokoknya gue cuma disuruh sampein ini ke lo. Soalnya katanya lo susah banget dihubungin. Mel. Mana mungkin sih si kepala batu itu mau ngejakin gue ngedate? Dia tuh gak pernah kali care sama gue. Lo tuh kadang-kadang suka ngilainin bukti nyata ya. Bukti nyata gimana sih maksud lo? Kemarin Rama bela-bela yang nyamperin lo ke klinik bukan? Jangan ngeles ya. Dosa hukumnya. Come on darling. Rama itu datang karena dia care sama alesa bukan sama gue. Yaudah ya udah terserah lo mau ngomong apa. Tapi lo mau kalian ketemu sama Rama? Enggak ah. Nanti malah berantem lagi sama Pak Rama. Nah. Apaan sih? Berantem-berantem indikasi dari lo sama Rama tuh punya kemisteri gitu sis. Berantem-berantem? Terbaikan. Berantem lagi? Baikan lagi. Kalo kata orang Sundama itu apa namanya? Awet rajet. Apaan lagi tuh Mel? Itu istilah buat orang yang sudah menikah tapi berantem mulu. Tapi ya pernikahannya tuh awet. Oh Mel please ya. Ya kali gue mau nikah sama Pak Rama. Gue sih oga sama kepala batu itu. Hmm beneran nih lo gak mau kalo dia kini nikah sama Rama. Apaan sih Mel? Udah sok. Buruan bilang oke. Siapa tau aja nanti Rama sekali mau nembak lo. Makanya lo udah nenek cantik ya. Ini apaan lagi sih Mel? Sumpah deh. Udah lo gak usah banyak gaya. Ntar keburu-buru berubah pikiran lagi. Oh. Yaudah. 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 Bye. Bye. Astaga. Ini kenapa sih baju putih ada di sini? Kan kalo di satu nyucinya bisa kena luntur. Oh ada-ada aja ya. Akhir-akhir ini kejadian di rumah ini bikin saya keder. Oh Nung. Eh. Bu Sandra. Bikin Nung kaget aja. Bu Sandra mau dibikinin apa? Udah. Nusah. Nanti mau saya tanyain. Mau nanyain apa Bu Sandra? Kamu ingat gak terakhir karir saya minta tolong sama kamu? Iya Bu Sandra. Saya udah sering mata-matahin Bu Itoh nyonya Rani sama Nengalisa. Tapi sampe sekarang belum ada hasil. Jadi sampe sekarang kamu belum tau? Apa sebenernya hubungan antara Mbak Rani Bu Itoh sama Nengalisa? Setahu Nung Nung sih Bu Itoh itu katanya tetangganya Nengalisa Rani di kampung. Jadi ikut kerja di sini gitu. Terus-terus? Tapi Tapi Nunung curiga. Soalnya Nunung beberapa kali meregoki nyonya Rani lagi ngobrol sama Bu Itoh. Deket banget gitu. Deket gimana maksud kamu? Deketnya itu kayak bukan majikan sama ART gitu. Terus Itu Nunung juga Sempet nemu foto nyonya Rani di buku Nengalisa. Kayak di buku catetan gitu. Buku apa tuh namanya? Diari. Terus-terus? Nah Bu Itoh itu pernah bilang ke saya Kalau orang tua Nengalisa itu Jadi TKW di luar negeri. Tapi nyonya Rani ngomong sama Kadir Katanya ibu sama bapaknya Nengalisa itu meninggal karena kebakaran rumah. Waktu Nengalisa masih bayi. Itu Emang bener kan? Kalau ada sesuatu antara mereka bertiga. Saya yakin. Iya Bu Sandra Emang Nunung juga sering meragukin Tapi kayaknya mereka sengaja nutup-nutupin Ya udah Neng. Kalau gitu saya mau minta tolong satu lagi sama kamu. Ya? Minta tolong apa Bu? Saya minta tolong kamu. Kamu cari tahu alamatnya Bu Itoh di KTP-nya. Ya? Karena saya mau langsung ke sana dan selidiki. Oke? Iya. Siap Bu Sandra. Siap. Sampai jumpaoni sama-k fromnya. Siap Bu falar. Terima kasih telah menonton Nah, ini dia dompetnya Bu Itoh Kebetulan nongol nih, jadi gue gak perlu ribet nyari-nyari Nung? Lagi ngapain? Bu Itoh, ini Nung lagi ngecek keadaan yang Alessa Dia udah mendingan apa belum Walaupun Nung cuma ibu angkat Tapi Nung khawatir sama keadaan yang Alessa Butoh Tapi Nung Lihat yang Alessa pulas tidurnya Jadi Nung gak berani bangunin Biar yang Alessa cukup istirahat Jadi nanti cepet sembuh gitu Nung, bisa bicara sebentar di luar Boleh Bu Itoh? Ayo Ayo Ada apa Bu Itoh? Nung Pasal teteh bales saya Emangnya Bu Itoh mau pergi kemana? Saya mau ke rumah saudara sayang laki sakit Untuk beberapa hari Kalau gak ditemakin Takutnya dia gak ada umur Ya Allah Bu Itoh Ya Allah Bu Itoh Jangan ngomong kayak gitu Bu Itoh harusnya doain Orang yang sakit itu biar cepet sembuh ya Jangan ngeduluin Allah Bu Itoh tau gak? Kadang ada orang yang sehat langsung meninggang Kadang ada orang yang sakit parah Dia sembuh lagi Banyak kok yang kayak gitu Yang penting Bu Itoh percaya Dan doain terus ya Iya Nung Tapi daripada saya punya doakan Setelah bisa jadi Makin Merasa bersalami Ya udah deh Bu Itoh Kalau Bu Itoh mau pergi Gak apa-apa Nung bakal jagain si Nung Selama Bu Itoh pergi ya Gak usah khawatir Lagian Nung Alesa juga keliatannya udah mendingan Jadi Bu Itoh gak usah dipikirin lagi ya Terima kasih ya Nung Lu Bu Itoh kenapa sedih begini Kok Nung Ngerasa Bu Itoh mau pergi jauh Bu Itoh jangan sedih Tenang aja Nung bakal jagain si Nung Ya BoL BoB Bo put Bo jogar Bo Bo Terima kasih.